Admiral Kizaru akhirnya mendarat di Egghead Island, Rob Lucci berkhianat lagi, dan Luffy membocorkan informasi rahasia kepada Gorosei Saturn. Berikut adalah informasi lengkap terkait apa yang sebenarnya terjadi di manga One Piece Chapter 1090 yang sudah berhasil Real Gwenway rangkum untuk nakama semua. So, check it out! Manga One Piece Chapter 1090 dibuka dengan perbincangan serius antara monkey di Luffy dengan para Gorosei melalui saluran Denden Mushi. Tanpa basa-basi, Luffy langsung bilang kalau dirinya adalah orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Luffy kemudian melanjutkan kalau kelompoknya saat ini sudah menjalin kerjasama dengan Dr. Vegapang. Jadi jika ingin yok selamat, maka angkatan laut harus menarik pasukan mereka sejauh mungkin dari Egghead Island. Mendengar ultimatum dari Luffy itu, para marinir, Admiral Kizaru, bahkan juga para Gorosei yang berada di Marijoa terlihat begitu terkejut. Sementara Morgans yang ternyata sejak awal terus menguping perbincangan mereka dengan menggunakan Denden Mushi hitam, terlihat begitu antusias mendengarnya. Di belakang Morgans, kita bisa melihat Vivi dan Wapol yang turut menguping pembicaraan terlihat tidak kalah shock mendengarnya. Salah satu Gorosei di Marijoa kemudian bertanya kepada Luffy, siapa saja yang ada bersamanya saat ini? Saking polosnya, Luffy nyaris saja membocorkan kondisi mereka saat ini kepada para Gorosei jika saja Niko Robin tidak mencegahnya. Namun gara-gara mendengar suaranya, Gorosei akhirnya jadi tahu kalau Niko Robin saat ini sedang bersama dengan Luffy. Mungkin Luffy pikir, angkatan laut pasti akan ketakutan dan mundur jika tahu siapa saja orang yang sedang mereka hadapi. Nami hanya bisa tepuk jidat melihat kelakuan kaptennya itu, sementara Usopp terlihat marah-marah kepada Luffy karena Tuhanak polosnya benar-benar keterlaluan. Gorosei Saturn kemudian bilang kepada Marinir yang ada di dekatnya bahwa misi utama mereka saat ini ada tiga. Pertama, menyelamatkan York. Kedua, jangan sampai merusak Punk Record. Dan yang ketiga, menemukan power plan untuk Mother Flames. Selain ketiga hal itu, diapain aja boleh. Si Marinir kemudian mencoba mengingatkan Saturn kalau Rob Lucie dan para agen Cyperpol yang lain saat ini juga ada di Egghead Island. Namun Saturn bilang, prioritas utama mereka saat ini hanya ada tiga itu saja. Dengan kata lain, jika situasinya memburuk, Rob Lucie dan para agen Cyperpol yang ada di Egghead Island juga boleh ikut dimusnahkan. Karena menurut Saturn, manusia itu tidak jauh berbeda dengan serangga. Meskipun banyak yang mati, tapi dalam waktu singkat akan segera tergantikan dengan generasi yang baru. Kembali ke laboratorium. Merasa sudah dil-dilan dengan Gorosai, York kini berani menyuruh lawan politiknya untuk jangan berani-berani menyakitinya. Atau Egghead Island akan langsung dibumi hanguskan seperti Ohara. Mendengar York menyebut-nyebut nama Ohara, Nami yang tersulut emosinya langsung mengoplok jidat York dengan tongkat sihirnya sampai benjol. Dari percakapan mereka semua, akhirnya diketahui kalau Vegapang Syaka dan Pitagoras resmi tewas. Sementara Edison masih bisa diselamatkan. Kaku dan Robin mengalami luka yang lebih parah dibandingkan dengan yang lain. Tetapi saat ini sudah mendapatkan pengobatan dari Chopper. Sementara Rob Lucci terlihat ngomong sendiri. Atau setidaknya, dia ngakunya begitu. Nah, di momen halal-bihalal tersebut, Ustaz menghubungi para agen Cyperpol yang berada di laboratorium bawah tanah melalui Denden Mushi CCTV. Ternyata, mereka semua tidak hanya dibebaskan oleh kelompok Topi Jerami, tetapi juga diberi makanan yang berlimpah. Makanya, meski status klub mereka bermusuhan, tetapi para agen Cyperpol ini justru sangat berterima kasih kepada klub Topi Jerami. Saking tidak tahu malunya, mereka juga meminta untuk dibebaskan dari Egghead Island. Atau paling tidak, dipindahkan dari ruang bawah tanah karena mereka takut jika harus satu ruangan dengan para Seraphim. Namun, Vegapunk menjamin kalau para Seraphim itu saat ini bukanlah ancaman, karena mereka berempat sudah dikurung di dalam gelembung yang memiliki gelombang energi yang sama dengan Seastone. Jaminan dari Vegapunk itu kemudian diperkuat lagi dengan perkataan Esnake, yang secara gamblang mengatakan kalau tidak ada perintah untuk memusnahkan mereka semua. Jadi, para agen Cyperpol itu tidak usah khawatir lagi. Nah, ngomong-ngomong soal Esnake, ternyata dia mau mengembalikan Franky, Usopp, dan yang lainnya yang sebelumnya diubah menjadi batu ke kondisi normal, bukan atas perintah Vegapunk, York. Melainkan atas inisiatif sendiri. Kok bisa? Ternyata, Luffy yang salah mengira dirinya sebagai buah hengkoklah yang telah menyuruh Esnake untuk mengembalikan Franky dan yang lainnya ke kondisi normal. Dan Esnake, yang ternyata juga jatuh hati kepada Luffy seperti halnya buah hengkok, tidak kuasa untuk menolak permintaan kakandanya tercinta itu. Yang jadi masalah sekarang, tinggal bagaimana menonaktifkan Frontier Dome, karena York telah mengunci apapun yang berkaitan dengan akses ke Frontier Dome dengan password yang hanya dia saja yang mengetahuinya. Karena dia tidak membaginya ke Punk Record. Di waktu yang sama, Nami terlihat mulai mengamati arah yang ditunjuk oleh lockpostnya, di mana salah satunya mengarah ke timur laut. Vegapunk Stella kemudian mengatakan kalau arah yang ditunjuk oleh lockpost tersebut adalah Pulau Elbaf. Mendengar nama Elbaf, Luffy dan Usopp terlihat sangat terkejut sekaligus super bahagia, karena Elbaf adalah salah satu tempat yang sangat ingin mereka kunjungi. Masalahnya sekarang, bagaimana caranya keluar dari laboratorium atas dan menerobos barikade armada angkatan laut. Vegapunk Stella bilang, untungnya posisi Tosun Sunny ada di laboratorium atas, sehingga memungkinkan untuk dibawa terbang menggunakan Vegaforce One. Yang jadi masalah, Vegaforce One hanya bisa terbang di sekitar Egghead Island saja, jadi pasti akan langsung jatuh setelah mencapai batas radius maksimal. Namun Franky bilang, itu bukan masalah besar, karena Tosun Sunny bisa lanjut terbang sejauh 1 km setelahnya menggunakan Coupe de Bourse. Vegapunk terlihat cukup terkejut mendengar kemampuan Tosun Sunny itu, dan dia terlihat lebih terkejut lagi begitu mendengar kalau bahan bakarnya adalah cola. Namun semua rencana indah itu tidak akan mungkin terwujud jika mereka tidak bisa membuka Frontier Dome, sehingga sekarang adalah tugas Vegapunk Stella, Edison dan Atlas untuk berusaha menghack passwordnya York. Sementara itu, Lilith bersama dengan Franky, Luffy dan Bonnie sudah bergerak menuju ke tempat parkirnya Vegaforce One dan Tosun Sunny, dan bersiap untuk terbang begitu Frontier Dome berhasil dibuka. Lilith terlihat sangat bersemangat karena akhirnya mimpinya untuk bisa kelayapan di luar Egghead Island akan segera terwujud. Sementara Luffy dan Bonnie terlihat cukup kecewa, karena setelah ini mereka pasti akan sangat rindu dengan makanan enak yang melimpah di Egghead Island. Tapi kalau cuma pizza keju sih, Bonnie akan tetap bisa mendapatkannya di Tosun Sunny, karena ada Sanji yang pasti akan siap sedia untuk membuatkannya. Bonnie pun terlihat sangat terpesona dengan sosok Sanji. Baginya, Sanji adalah sosok pria yang sangat hebat, karena selain kuat dalam bertarung, juga sangat jago dalam memasak. Luffy pun terlihat heran dengan moodnya Bonnie yang kini terlihat lebih cerah dari sebelumnya. Namun Bonnie bilang, itu bukan masalah besar, karena kini dia tidak lagi ingin balas dendam kepada Vegapunk, beban hidupnya serasa sangat jauh berkurang. Luffy jelas senang mendengarnya, karena itu berarti Bonnie sudah tidak akan menjadi duri dalam daging dalam rencana pelarian mereka. Sekarang kita pindah ke posisinya Gorosei Saturn. Ternyata di awal tadi Rob Lucci bukan sekedar ngedumel sendiri seperti yang dia bilang. Diam-diam dia melaporkan kondisi di dalam laboratorium kepada Angkatan Laut. Setelah mengetahui dengan pasti kondisi di dalam, Gorosei Saturn kemudian menyuruh Admiral Kizaru untuk menerobos masuk. Mengingat Kizaru adalah manusia cahaya, Saturn yakin kalau laser Frontier Dome bukanlah masalah besar baginya. Kizaru sendiri sepertinya juga cukup percaya diri dengan kekuatan buah iblisnya itu. Masalahnya sekarang, orang yang menjaga bagian bawah Egghead Island adalah Sentomaru, yang sudah Kizaru anggap sebagai teman sendiri. Sebenarnya, Saturn sempat menyuruh Kizaru untuk mengabaikan Sentomaru dan terus menerobos masuk ke dalam Frontier Dome. Namun Kizaru menolak dengan halus rencana tersebut dengan alasan, Satu, Kizaru tidak ingin mengabaikan temannya yang sudah punya tekad bulat untuk bertarung sampai mati, yaitu Sentomaru. Dua, jika Sentomaru diabaikan, maka dia pasti akan memerintahkan para robot Sikking dan para pasifista untuk menenggelamkan semua kapal Angkatan Laut, sehingga kerugiannya justru akan semakin besar bagi pemerintah dunia. Dengan begitu, fix, Kizaru pasti akan menantang duel Sentomaru sampai salah satu dari mereka KO. Saturn kemudian menanyakan apakah Kizaru sudah mengetahui di mana lokasi power plant untuk Motherflame berada. Kizaru kemudian mengatakan kalau Rob Lucie sudah mengirimkan informasi yang sangat detail kepada mereka, sehingga mereka bisa merangsek masuk sewaktu-waktu. Para personel Angkatan Laut pun diperintahkan untuk bersiap menyerang. Para Rokushiki User diperintahkan untuk segera terbang menuju ke Egghead Island begitu serangan dimulai. Para pengebom diperintahkan untuk bersiap fokus menyerang robot Sikking saja, karena para pasifista tidak mempan serangan senjata api. Dan yang terakhir, segera bebaskan para agen Cyperpol yang dijadikan sebagai Sandra. Setelah semuanya siap, Kizaru langsung meluncur ke Egghead Island menggunakan teknik Yata no Kagami. Dan orang yang langsung menyambutnya di sana sudah pasti adalah Sentomaru. Namun sebelum bentrok langsung dengan Kizaru, Sentomaru terlebih dahulu menyuruh para pasifista untuk menenggelamkan semua kapal musuh yang mengepung Egghead Island. Pertarungan penting antara Kizaru versus Sentomaru pun dimulai. Di saat Sentomaru menahan tendangan kilat Kizaru di laboratorium bawah, Luffy yang sudah berada di dalam Tosensani juga mampu merasakannya. Berkat Kenbun Shokuhaki yang dia miliki, Luffy akhirnya menyadari kalau seseorang yang sangat kuat sudah datang. Apakah orang kuat yang dimaksud oleh Luffy adalah Admiral Kizaru? Ataukah ada tamu tidak diundang yang kekuatannya setara dengan Kizaru yang juga sudah mendekat ke Egghead Island? Patut untuk kita nantikan. Tapi sayangnya setelah chapter 1090 rilis, manga One Piece akan libur lagi. So, piee menurut mucah. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And maturnuun! Terima kasih sudah menonton!